Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Coba lihat Teman-teman jagung Saya ini Yang bagian Ini ya bedengan ini Saya ada beberapa bedeng Tapi Yang ini Sepertinya Kurang subur Coba lihat Pohonnya kecil Itu Kecil banget Ya Itu kecil Beda dengan Di bedengan lain Tentunya Buahnya juga ini Akan kecil ya Karena pohonnya juga kecil Kenapa Teman-teman Pohon jagung ini kecil Faktor utama Penyebabnya adalah Menurut saya Meskipun ini sudah dipukuk ya Meskipun ini sudah dipukuk Dua kali pemukukan Sama dengan Di lokasi yang lain Tetapi Tetap saja Pohonnya seperti ini Tidak Bertumbuh besar Apa Faktor utamanya Adalah Tanah yang keras Nah kebetulan Tanahnya ini Amat keras Ya Ini Saya contoh Saya ambil contohnya Seperti ini Teman-teman Seperti tanah Lihat ya Meskipun tadinya Ini sudah digemburkan Ini kan bedengan ya Sudah digemburkan Sudah dicangkul Ya Tetapi Setelah beberapa kali Kena air hujan Ini malah Mengeras Keras betul Ya Itu Sama sekali tidak bisa Di Di apa namanya Dengan tangan Beda dengan tanah yang gembur Mungkin dengan tangan pun Bisa dicongkel ya Jadi Ini faktornya adalah Memang jenis tanah ini Teman-teman Jenis tanah ini Keras Jadi Salah satu Untuk Yang menyebabkan Tanaman Kita itu Subur Tumbuh subur Adalah Tanah Yang gembur Dan subur Tanahnya gembur Dan subur Sehingga Perkembangan akar Itu Mudah Ya Mudah Menjalar Ataupun Mencari makanan Menembus Tanah Nah Kalau seperti ini Sepertinya sulit Buat Jagung ini Buat akar jagung ini Untuk Menembus Kecuali Hujan terus ya Mungkin Kalau hujan terus Dia ini Tanah ini juga Lembek Nah Ini Seperti ini Akar ini Bagaimana Dia mau menembus Ini ya Sekeras ini Ini sampai Bengkok-bengkok Saya lihat Ini sampai Bengkok Dia tidak Mampu Menembus Kedalam Tanah Ini Contoh Real ya Contoh Nyata Bagaimana Akar ini Sulit Untuk Menembus Ya Itu dia Permasalahannya Jadi Saya rasa Tanah ini Tidak cocok Ya Untuk Ditanami Tanaman Palawija Sepertinya Gitu Kecuali Tanaman Tua Barangkali Cocok Di Tanah Yang Seperti ini Ya Karena Sulit Untuk Berhumbung Itu ya Teman-teman Pengalaman Saya Barangkali Ada Manfaatnya Kita Saling Berbagi Demikian Lebih dan Kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung